Saya sampaikan pada pekan yang lalu, itu contoh amal-amal terbaik di sisi Allah Hari ini saya menerangkan tentang amal yang tertinggi yang disebutkan di dalam Al-Quran Bahwa Allah menyebutkan amal itu sampai kepada tingkatan hijrah, kemudian ikut berperang, bahkan sampai terbunuh di jalan Allah Itulah amal tertinggi Ini sesuai dengan bunyi hadis Nabi yang tadi saya sampaikan Itu hadis Nabi Saya sampaikan ayat ini dalam konteks menerangkan kepada orang-orang beriman yang nantinya mereka akan mengalami seperti itu Dan ayat ini sebagian ada yang turun di Madinah menerangkan tentang apa yang telah terjadi Bahwa di antara mereka ada yang sampai akhirnya harus mengorbankan jiwa raganya, meninggalkan hartanya yang mereka punya Karena kalau mereka meninggalkan Mekah berarti kapling Mekah sudah tidak dipunya Sudah diserahkan oleh orang lain Dia hanya punya kapling baru nanti di Madinah yang belum tentu menjadi miliknya Harus dia mulai lagi dari nol Kayak pedagang mulai lagi dari nol Kayak kita ini, kalau disuruh pindah tiba-tiba ke sebuah tempat, kita akan berpikirnya tidak dengan mudah Pasti kita harus banyak penyesuaian-penyesuaian lagi Makanya orang disuruh ke sana itu Kampung baru itu sampai ada gubernur bilang Kalau ada yang tidak rajin, yang tidak disiplin, bekerja Kami akan tempatkan di sana, kampung baru itu Kan begitu Itu karena sifatnya berarti ini hal yang tidak nyaman Nah, oleh sebab itu ini amal terbaik Dan waktu itu, tidak mudah orang mau hijrah Tidak mudah orang mau berjihad Tidak mudah juga orang mau mati di jalan Allah Makanya diterangkan ini amal tertinggi Nah, amal itu kadang-kadang Nabi ditanya Ayu'a'malin afdol Atau ayu'a'mal afdol Amal apalagi yang paling abdol ya Rasulullah Nabi sering berganti-ganti Kadang-kadang menyebut As-salatu ala wahtihad Salat pada waktunya, itu amal tertinggi Kadang Nabi menyebut Birul walidain Berbakti kepada orang tua Kadang Nabi menyebut Adalah Arribatu fi sabillillah Berwaspada menjaga Perkampungan orang mu'min ini Supaya tidak sampai dikuasai oleh orang kafir Teribat juga namanya Nah, itu amal-amal terbaik Termasuk jihad juga disebutkan Nah, ini semua Nabi sesuaikan dengan yang bertanya Sebetulnya Ini yang bertanya orang ini kurang-kurang ini Berbakti sama orang tuanya Makanya Nabi bilang Amal yang terbaik adalah Berbuat baik pada orang tua Itu jawaban Nabi Ada ini ada orang nih Kayaknya solatnya Sering-sering terlambat Makanya ketika ditanya oleh Nabi tanya oleh orang seperti itu Nabi jawab Amal terbaik adalah Solat tepat pada waktunya Itu begitu Tapi dari itu semua Tetap Ya Yang namanya Amal terbaik itu adalah Seperti dalam keimanan itu dikatakan Al-iman bid'un wasab'un na syu'batan Iman itu ada 70 sekian cabang Ya Lalu disebutkan Yang pertama Iman itu yang pertama Itu adalah Kaulu la ilaha illallah Yang pertama Kata Nabi Fa'afdaluha Iman yang tertinggi adalah Ucapan la ilaha illallah Iman yang paling rendah Itu adalah Iman totul adha Halitarid Menyikirkan duri Dari jalan Ya Jadi amal yang tertinggi adalah Ucapan la ilaha illallah Tapi bukan sekedar ucapan La ilaha illallah Kayak kita berzikir tahlil itu Saja Bukan Tapi ucapan la ilaha illallah Yang dengan mengucap itu Mengandung konsekuensi Kita disiksa Seperti Bilal bin Rabah Kita disiksa Seperti Amr bin Yasir Gara-gara bicara La ilaha illallah Gara-gara ngomong itulah Ashabul Uhdud Itu mengalami keadaan Dilemparkan ke dalam parit Disiksa Oleh Raja Yaman Pada waktu itu Karena Kesalahan mereka Beriman kepada Allah Wa ma'naqumu minhum Illa ayyukminu Billahil azizil hamid Kesalahan mereka Tidak banyak Tidak ada Mereka tidak mencuri Tidak berbuat kriminal Tidak jahat sama orang lain Tidak korupsi Tidak kolusi Tidak nepotisme Tidak apa-apa Kesalahan mereka cuma satu Karena mereka beriman Kepada Allah Itu begitu Jadi pengertian ini Sebetulnya Pengertian Puncak Keimanan yang sesungguhnya Anda pun Kalau Nabi ditanya Berbuat baik Pada ini semua Itu Nabi lihat Siapa yang Bertanya Tidak 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 Tidak